hai oke teman-teman jumpa lagi di channel eka motor official jadi kali ini saya kedatangan bitfp stater kasar dan untuk keluarnya itu mogok menteri mogok macet dan ini untuk selanya itu tidak bisa diselaknya ini macet terus di starter juga tidak bisa cuma setek saja ini setelah tidak bisa mas bro ini macet ini mas bro dan ini ada dua kemungkinan yang pertama itu pandelnya putus atau pistonnya macet mas bro dan untuk pertama kita cek kita cek dulu untuk pampilnya ini kita bongkar mas bro ya kita lihat apakah pampilnya putus atau pistonnya macet ini kita bongkar dulu mas bro nah ini mas bro ya untuk pampilnya masih bagus berarti tidak ada kendala di bagian pampil mas bro ya jadi ini kemungkinan besar yang bermasalah ada di bagian pistonnya sekarang kita cek dulu olehnya mas bro ya apakah olehnya itu kehabisan atau emang pistonnya yang bermasalah kita cek dulu olehnya mas bro oke mas bro ini kita tap dulu untuk olehnya kita lihat apakah masih ada olehnya nah ternyata tidak ada olehnya mas bro ya ini tinggal segini saja untuk olehnya berarti ini pemungkinan besar untuk pistonnya macet mas bro nanti kita turunkan dulu kita bongkar nanti kita ganti ini mas bro untuk keadaan pistonnya sampai kayak gini sudah parah ini sudah ngancing mas bro ya untuk pen pistonnya ini sudah ngancing sama setang sehernya ini jadi ini nanti kita lepas saja untuk pistonnya kita lepas pakai tracker buatan jadi tanpa mengganti setang pistonnya mas bro ya jadi ini nanti kita lepas saja dan untuk cara melepasnya di video saya sebelumnya sudah ada mas bro ya jadi nanti ini tidak kita videokan untuk cara melepasnya ini ini terus ini terus ini nanti kita carikan pistol yang lebih besar terus kita counter mas bro ya ini untuk borengnya nanti kita counter untuk bit bisa di counter mas bro ya jadi tidak harus mengganti boring terus untuk nanti cara perakitan tidak video tidak kita videokan juga mungkin semuanya sudah bisa mas bro ya untuk cara perakitan terus nanti kita videokan pas keadaan sudah nyala mas bro ya udah ini nanti kita lepas kita counter kita rakit oke teman-teman dan ini untuk BTV kemarin yang pistonnya macet sekarang sudah selesai ini tinggal kita nyalakan dulu motornya sudah nyala dan ini masih inrain mas mas bro ya soalnya pistonnya baru jadi kita rain dulu terus untuk kesimpulan hari ini yang mempunyai motor Matic sekarang beredar oli palsu jadi sering-sering untuk mengecek olinya sebulan sekali atau sebulan lebih lah kecek olinya takutnya kayak monitor ini ini kabusan oli soalnya memakai oli palsu jadi pistonnya macet dan itu saja sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat Terima kasih sampai jumpa dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax